I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Walter Hartwell White adalah protagonis utama dalam serial drama kriminal Breaking Bad. Dia adalah seorang ahli kimia jenius yang telah memenangkan penghargaan Nobel, dan sekarang bekerja sebagai seorang guru kimia di sebuah SMA, dan bekerja sampingan mencuci mobil. Dalam show ini, kita dapat melihat bagaimana Walter White, seorang pria berkeluarga biasa, berubah menjadi Heisenberg, alter ego yang diciptakan. Seseorang yang kejam, ambisius, tidak berperasaan, seorang drug lord, kingpin, gembong narkoba. Dalam video ini, kita akan mencoba untuk menganalisis perubahan Walter White menuju Heisenberg, bagaimana sifat dan moralitasnya secara perlahan berubah. Dan kita juga akan membahas dengan dalam bagaimana psikologis dan egonya membawanya ke dalam kehancurannya, atau mungkin kesejahteraannya. Warning, video ini mengandung spoiler untuk keseluruhan seris Breaking Bad. Walter White adalah karakter yang kompleks. Dia berubah dari bapak-bapak biasa menjadi drug kingpin yang tidak kenal ampun. Peralihannya menjadi villain dan terungkapnya kegelapan dalam dirinya adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas dengan dalam. Di awal, setelah didiagnosis menderita kanker paru-paru yang tidak dapat diokerasi, motivasi Walter White adalah untuk mencari uang yang cukup untuk diwariskan kepada keluarganya. Walaupun hal ini bisa dikatakan benar, tapi ada terdapat lubang dalam motivasinya ini. Salah satunya adalah ketika mantan mitra bisnisnya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi kepadanya, dan dia menolaknya karena ego yang dia miliki. Uang yang ingin dia tinggalkan ini menjadi poin penting baginya sepanjang cerita. Kita melihat bahwa dia sangat percaya bahwa ini adalah motivasi utamanya. Dia percaya bahwa dia melakukan semua ini demi keluarganya. Tapi seiring berjalannya cerita, kita mulai diperlihatkan bahwa dia melakukan semua ini karena dia menikmati sensasi dan perasaan berkuasa yang dibawa oleh seorang kriminal. Dan dia juga memiliki kebanggaan tinggi pada meth biru sempurna yang dia buat. Walter White adalah seorang jenius. Tidak hanya dalam bidang kimia, tapi juga banyak hal. Dia juga sangat pandai dalam merencanakan sesuatu, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sangat bagus. Dia memiliki pemikiran yang cukup kompleks, dan punya pasien tinggi terhadap apa yang dia sugai. Setelah lulus perkuliahan, dia menemukan Grey Matter dengan Elliot. Dan di sini juga lah dia bertemu dengan Gretchen, dan bahkan sampai berturangan dengannya. Tapi ketika bertemu dengan keluarga Gretchen, White memutus hubungan mereka, dan juga keluar dari bisnis yang dia bangun dengan membawa 5.000 dolar. Di dalam series, kita tidak terlalu tahu kenapa White memutuskan hubungannya, dan keluar dari bisnisnya. Tapi, dalam salah satu interview, Vince Gilligan, penulis dan direktur dari Breaking Bad, mengatakan bahwa White melihat keluarga Gretchen memiliki kekayaan yang besar, dan itu membuat egonya terserang. Dan dia berpikir, kalau misalnya itu berlanjut, dia akan terus menerus merasa inferior dalam keluarganya, dan egonya akan terus terserang. Kita tahu nantinya Grey Matter sukses, Dan kita tahu bahwa White meninggalkan itu karena kesalahannya sendiri, bukan karena adanya tekanan. Tapi, dia menyalahkan mereka berdua, Elliot dan Gretchen, atas kesalahannya itu. Dan hubungan mereka menjadi renggang, dan terus berlanjut seperti ini sampai keseluruhan series. Kita tidak pernah tahu dari mana ego tinggi yang dia miliki ini berasal. Tapi, bisa kita asumsikan bahwa kemampuan dan kecerdasannya membuatnya memiliki ini. Bisa dikatakan bahwa jauh di dalam dirinya, dia merasa bahwa dirinya lebih mampu dan lebih cerdas dari semua orang. Dia merasa dirinya lebih baik, dan ini membangun ego tinggi yang dia miliki. Tapi, yang jarang orang sadari adalah, ego inilah yang nantinya membawanya terus maju dan berkembang, dan nantinya menghancurkan Walter White dengan total. Ketika kita pertama kali melihat Walter White, dia baru saja berumur 50 tahun. Umur yang biasa saja dibana orang-orang merasakan midlife crisis. Periode yang transisi di mana seseorang berjuang terhadap identitas dan kepercayaan dirinya. Di sini, kita bertemu dengan seorang pria tua yang telah dilanda oleh penghinaan demi penghinaan seluruh hidupnya. Saudara iparnya membuatnya jadi bahan pecandaan, bosnya di pekerjaan tambahannya kasar kepadanya, dan anak muridnya tidak menghormatinya. Tapi, satu hal yang dapat kita lihat di sini. Walter White bukan karena merasa senang, makanya dia membiarkan semua itu. Dia hanya tidak melakukan apa-apa. Dia membenci semua itu karena itu semua menyerang egonya. Tapi, dia membiarkannya karena mungkin dia merasa kepasifannya adalah hal yang membuatnya tidak terbawa masalah. Hal yang membuatnya tetap merasa tenang dan aman. Di episode pertama ini, ketika dia melihat seseorang membuli anaknya yang memiliki disabilitas, White menyerangnya. Dia tidak hanya diam pasif, tapi dia melakukan balas dendam. Mata dibalas mata. Dan di sini, kita dapat melihat bahwa dia merasa senang. Di sini, dapat terlihat bahwa dia menyadari sesuatu tentang dirinya sendiri. Setelah Walter White menerima diagnosa kanker paru-paru, dia harus menerima bahwa dia yang selama ini akan mati. Dan yang paling sedia adalah, hidup yang akan dia tinggalkan ini bukanlah hidup yang selama ini dia inginkan. Ketika menerima berita ini, dia sederhananya mendapatkan hukuman mati dalam 2 tahun. Dan ketika dihadapkan bahwa dia akan mati, dia sadar bahwa hidup dari awal memang sudah hukuman mati. Dari awal dia hidup, dan dia telah menghidupinya selama ini. Selama 50 tahun, di bawah rasa ketakutan. Dan di poin inilah, dia yang dulunya pasif dan tidak pernah melakukan aksi sedikitpun karena takut, mulai melakukan tindakannya. Dan di sinilah, ketika Hank membawanya untuk menemani dia menggeribat laboratori math, dia bertemu dengan Jesse, murid lamanya. Dan kemudian nantinya bertemu dengannya, dan mengajaknya untuk membangun bisnis narkoba bersama. Ketika dia pertama kali memasak math dengan Jesse, di sini dia sadar bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya selama ini, yaitu kontrol atas kehidupannya sendiri. Kepercayaan bahwa tindakannya bisa mengubah dunia. Dan setelah ini, dia merasa tidak bisa lagi kembali. Di sinilah, dia bertemu dengan Crazy Eight dan Emilio, distributor dan drug dealer. Dan ketika mereka curiga kalau White adalah polisi yang menyamar, mereka berusaha membunuh White. Dan dengan niat untuk mempertahankan diri, White meracuni mereka berdua. Kita dapat melihat bagaimana opsi untuk melakukan kejahatan semakin mudah baginya di sini. Namun, Crazy Eight berhasil bertahan hidup. Dan sekarang, White dilanda dilema apakah harus mengambil nyawanya atau membiarkannya pergi. Moralitas dari White masih cukup bagus di sini. Dia tidak akan mau membunuh seseorang kalau saja itu bukan bentuk pertahanan diri. Tapi, ketika dia sadar bahwa Crazy Eight mencoba untuk membunuhnya di momen White melepaskannya, White langsung berpikiran untuk membunuhnya. Dan sekali lagi, karena bentuk pertahanan diri, White membunuhnya. Walaupun dia tidak pernah mainkan itu. Dan setelah itu, Walter White mulai untuk melakukan kejahatan yang lebih lagi. Ketika seorang narsistik bernama Ken mengambil tempat parkirnya, Walt meledakkan mobilnya. Di sini, ini bukanlah bentuk pertahanan diri sama sekali. Ini sudah seperti Walter White ingin memberikan pelajaran kepada orang ini. Ego yang dimiliki White semakin kesini, semakin membesar. Jesse nantinya mendapatkan rekomendasi dari temannya untuk bertemu dengan Tuco Salamanca, seorang distributor narkoba yang cukup terkenal. Dan ketika Jesse bertemu dengannya, Tuco menolak untuk membayar di awal dan memukulkan Jesse sampai masuk rumah sakit. Dan di sini lah, Walt yang sudah kehilangan rambutnya karena kemoterapi, pergi balas dendam kepada Tuco dan meledakkan seluruh kantornya sebagai Heisenberg. Walter White mencukur rambutnya dan memakai topi dan memanggil dirinya sebagai Heisenberg. Inilah caranya untuk memisahkan dirinya dari tindakan-tindakannya yang ambigu secara moral. Dengan melakukan ini, dia merasa bahwa yang melakukan itu adalah Heisenberg, bukan dirinya sendiri, Walter White. Heisenberg adalah sisi dari dirinya yang tidak kenal takut. Bahkan sampai meledakkan kantor Tuco hanya untuk mendapatkan rasa hormat dan untuk membuktikan poinnya. Dan di sini, kita dapat melihat aksinya yang semakin membesar dan kita bisa berekspektasi bahwa dia akan terus melakukan tindakan yang lebih mengerikan lagi ke depannya. Bahkan ketika dia diculik oleh Tuco, kita diperlihatkan bahwa dia mau-mau saja meracuninya dengan Raisin. Semakin lama waktu yang dihabiskan di dunia kriminal, semakin dia belajar bagaimana caranya bertindak, dan semakin ambigu moralitas yang dimiliki. Tapi, yang tidak kita sadari awalnya adalah Heisenberg bukanlah sesuatu yang baru saja dia ciptakan sekarang. Heisenberg sudah ada sejak dulu dan selalu ada dan menjadi bagian dari dirinya selama ini. Kalau kita melihat sekilas, kedua orang ini berbeda, memiliki sifat yang berbeda, bahkan tampangnya saja berbeda, tapi mereka adalah orang yang sama. Mereka adalah orang yang memiliki rasa sombong dan ego tinggi yang sama. Mereka adalah orang jenius yang sama. Sama-sama orang yang menginginkan kekuasaan. Satu-satunya perbedaan dari mereka berdua adalah Walter White tidak melakukan apa-apa. Dia pasif, sedangkan Heisenberg aktif. Dia melakukan tindakan. Perbedaannya hanya setipis itu. Ketika White membuat kesepakatan dengan Gus Fring, dia membiarkan Jane, orang yang sangat dicintai oleh Jesse dalam hidupnya, meninggal. Jane memang merupakan pengaruh negatif bagi hidup Jesse. Dan Walt merasa bahwa dirinya adalah sosok ayah bagi Jesse. Dan dia harus menyelamatkannya. Dan ketika Jane mengancam Walt, dan mengancam akan memberitahu keluarganya bagaimana dia mendapatkan uangnya. Walt kemudian merasa bahwa dia tidak memiliki niat untuk menyelamatkannya. Kita bisa melihat bahwa Walt memang tidak membunuhnya, tapi dia membiarkan Jane mati sendiri. Ini adalah poin besar yang ada dalam diri Walt. Di sini kita bisa melihat dua sisi darinya yang sedang bertarung dengan keras. Walt mungkin saja akan menyelamatkannya, tapi Heisenberg tentu saja akan membiarkannya mati karena muntahnya sendiri. Karena dia hanyalah beban di matanya. Dia tidak hanya memberikan pengaruh negatif bagi Jesse, tapi juga adalah sebuah ancaman baginya. Dan di sini, moralitas Heisenberg menang. Tidak lama setelah itu, Skyler, istri dari Walt, sadar bahwa Walt mungkin saja seorang pengendar narkoba. Karena dia tahu bahwa Gretchen tidak membayar uang untuk kankernya. Karena Walter White menolaknya sebelumnya. Karena ego tinggi yang dimiliki. Tapi mereka tetap saja mendapatkan ratusan ribu dolar. Di sini, Skyler ingin bercerai. Dan memaksa Walt untuk pindah. Karena Walter White merasa dan percaya bahwa semua yang dia lakukan sampai saat ini adalah untuk meninggalkan uang kepada keluarganya di saat dia meninggal. Dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dan kemudian, dia mengetahui tentang berita kecelakaan pesawat yang disebabkan dari tindakannya kepada Jane yang membuat ayahnya, seorang operator yang bertanggung jawab dalam menjaga lalu lintas udara, tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan fokus karena baru saja kehilangan putrinya. Karena itu semua, Walter White memutuskan untuk berhenti untuk memasak meth dan menolak tawaran gas. White merasa bahwa dia telah mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Dan dia tidak memiliki alasan lain untuk melanjutkan apa yang selama ini dia kerjakan. Namun, Gus yang merupakan seorang jenius, tahu dan sadar tentang kelemahan terbesar yang dimiliki Walt, yaitu egonya yang besar. Gus membuat Jesse memasak resep yang dimiliki Walt. Walaupun masih memberikan Walt setengah dari hasilnya, walaupun Walt tidak pernah memintanya, Gus tahu dan sadar bahwa perlakuan ini akan terus menyerang ego yang dimiliki Walter White. Walt melihat taktik manipulasi yang dilakukan Gus kepadanya. Namun, ketika dia pergi mengkonfrontasi Gus, Gus menunjukkan lab yang sangat bagus yang baru saja dia bangun khusus untuk Walt. Dan karena Walter White merasa bahwa dia ingin meninggalkan warisan atau peninggalan, karena sudah melakukan kesalahan dengan Grimeter, dia menuruti egonya dan kembali memasak. Di sini, dengan jelas kita dapat melihat bahwa motivasi dari White bukan untuk keluarganya. Dia melakukan semua itu, mendapatkan semua uang itu, bukan untuk keluarganya. Karena di sini, dia sudah mendapatkan uang itu. Dan kalau dia terus melakukan hal itu, dia akan kehilangan keluarganya. Tapi dia tetap melakukannya. Ada sesuatu yang lebih di sini. Dan itu bukanlah keluarganya. Walter White takut dengan Gus. Dan satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah Jesse. Loyalitas yang dia miliki hanya untuk Jesse. Jadi, ketika Jesse pergi melakukan misi bunuh diri untuk membunuh dua anak buah gas yang telah membunuh seorang anak kecil. Walt membuat nyawanya dalam bahaya dan pergi membunuh kedua orang itu tanpa adanya rasa bersalah. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah bentuk pertahanan diri. Meracuni Emilio, membunuh Crazy Eight, dan membiarkan Jane mati. Namun, kali ini, kasusnya tidak seperti itu. Dia memang ingin menyelamatkan Jesse. Tapi tetap saja, ini bukanlah bentuk pertahanan diri. Dia melakukan itu dengan kejam dan tanpa perasaan. Dia melakukan itu tanpa adanya konflik moral seperti sebelumnya. White kemudian menyembunyikan Jesse karena tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Gus. Dan tidak lama setelah ini, karena tahu bahwa White dan Jesse hanya akan aman jika tidak ada Gil. Asisten White yang merupakan bawahan dari Gus. Walter White menyuruh Jesse untuk membunuhnya. Di sini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Jesse tidak pernah ingin melakukan ini. Dia tidak pernah ingin membunuh. Dia tidak pernah ingin berada sejauh ini dalam dunia kriminal ini. Tapi Walt terus maju, dan terus kehilangan moralitas yang dia miliki. Walt sendirilah yang membunuh Gil. Dan di episode ini, Gus bertemu dengan White di tengah padang berhadapan. Di sini Walt sadar bahwa sebuah laboratorium besar dibangun demi dirinya, dan melihat produknya yang sempurna, dia percaya bahwa dirinya terlalu berharga untuk dibunuh. Dan dia menatap Gus dan menatapnya di matanya. Dan Gus melihat sesuatu yang berbeda di mata White. Walter White tidak akan tinggal diem untuk menjadi bawahannya. Dia ingin menggantikan Gus. Walter White mengagumi profesionalisme yang dimiliki Gus Fring. Dan dia melihat dirinya dan Gus memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama. Namun lebih rapi dan lebih baik. Tapi Walt mau melihat dirinya setara dengan Gus, atau mungkin lebih baik. Meskipun peran mereka benar-benar berbeda. Gus sadar akan megalomania yang ada di dalam diri Walter White. Dan dengan itu, dia membuat sebisa mungkin untuk menjauhkan White dari bisnis sebisanya, dengan nantinya menggantikannya dengan Jesse. Dan selain itu, White juga merupakan liabilitas. Karena Hank, saudara iparnya, dari DIA sedang menginvestigasinya. Di saat White sudah tidak lagi berguna dan mulai berbahaya bagi perusahaan, dia dipecat dan Gus mengancamnya untuk membunuh seluruh keluarganya. Dan White yang ketakutan lari ke dalam rumahnya, mencari uang yang dibutuhkan untuk hilang bersama keluarganya dengan bantuan Saul. Namun, ketika dia pergi ke lorong rumahnya, dia tidak menemukan uang yang dia simpan selama ini. Dan dia kemudian mendengar bahwa Skyler memberikannya kepada Ted. Dan disinilah, Walt yang dipenuhi seluruh emosi yang ada, mulai tertawa secara histeris. Disinilah, moralitas Walter White yang selama ini terpendam, mulai hancur dan berubah sepenuhnya menjadi Heisenberg. White yang merasa terkurung selama hidupnya, yang merasa bahwa dia tidak pernah mendapatkan rasa hormat yang dia rasa dia layak untuk mendapatkannya. Dan juga agar dia bisa mendapatkan rasa hormat untuk dirinya sendiri, dia kemudian memutuskan untuk melawan Gas. Sejauh yang dia tahu, walaupun dia memandang Gas dengan tinggi, tapi dia merasa bahwa dirinya tetaplah lebih pintar dari Gas. Dia hanya harus membuktikan bahwa dirinya lebih kejam dari Gas. Karena saat ini, yang dia tahu, Gas adalah satu-satunya masalahnya disini. Ego yang dimiliki Walt sudah tidak bisa lagi dikontrol. Dia disini tidak hanya melakukan kejahatan untuk mempertahankan diri, tapi juga ingin sampai ke punca rantai makanan. Dan untuk itu, moralitasnya haruslah diturunkan lagi dan lagi. Dia memanipulasi Jesse untuk beralih dari Gas dengan meracuni anak dari pacarnya. Untuk membuat kejadian itu seakan-akan dilakukan oleh Gas untuk membuat Jesse ingin membunuh Walt. Dan Walt memberitahunya bahwa cuma Gas yang berani untuk melukai anak kecil untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan Jesse yang loyal, percaya kepada Walt. Dan beralih ingin balas sedam kepada Gas. Walt memancing Gas ke dalam jebakan dengan membuat Hector untuk meledakkan dirinya sendiri sebagai bentuk balas sedam. Dengan menyingkirkan Gas, menurutnya tidak ada lagi yang bisa menghentikannya sekarang. Tapi, dia baru sadar bahwa bayarannya harus diberikan lebih dari apa yang diekspektasikan. Di mana Mike membutuhkan uang banyak untuk proteksi dan tutup mulut. Ini membuat Walt merasa kecil, karena dia justru malah menghasilkan uang yang lebih kecil dibandingkan di saat Gas masih ada. Mike tidak pernah percaya dengan Walt dan dia ingin keluar dari bisnis. Walt yang memiliki ego tinggi merasa tidak dihormati lagi. Seperti yang dia rasakan selama ini. Dan karena rasa sombongnya ini, ego tinggi yang dia miliki ini. Dan cuma karena itu, tidak ada alasan rasional lainnya. Dia membunuh Mike. Mike yang dulunya membayar sembilan pria yang dia bayar untuk tetap diam. Walt yang merasa sudah sangat kuat sekarang, mengatur pembunuhan mereka semua di dalam penjara. Dia percaya bahwa ini bisa memperbesar namanya kepada orang-orang bahwa dia tidak akan tinggal diam. Dan sekarang, tidak ada lagi rasa takut yang dimiliki. Setelah egonya telah diberikan makan terus-menerus, dia merasa menjadi orang paling kuat, orang paling berkuasa. Dia dulunya takut dengan kanker yang dia dirita, takut akan kegagalan, takut dengan Gas, takut dengan Mike. Tapi setelah dia menyingkirkan sombong itu, setelah dia melawan sombong itu, dia merasa sudah sangat kuat. Dan ini, membawa dirinya ke dalam kegelapan, yang lebih gelap lagi. Dan dalam prosesnya, dia kehilangan sombongnya. Menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Heisenberg sangat pandai membohongi dan memanipulasi orang lain. Namun yang tidak dia tahu, yang tidak dia sadari. Dia juga sangat baik dalam membohongi dan memanipulasi dirinya sendiri. Dialah yang terus-menerus meyakinkan Walt, bahwa semua tindakannya itu terjustifikasi. Semua tindakannya dapat dibenarkan. Dan di akhir cerita, kita dapat perlihatkan perasaannya sebenarnya selama ini. Dia tidak pernah menginginkan sombong ini untuk keluarganya. Bukan juga untuk meninggalkan semacam warisan. Tapi, dia melakukan sombong ini, demi dirinya sendiri. Di akhir, dia menghembus nafas terakhirnya, dengan memegang labnya. Kita tidak pernah tahu apakah ini adalah akhir paling menyedihkan bagi Walt, karena kehilangan semua yang dia miliki selama ini. Atau ini justru akhir yang paling bahagia baginya. Karena dia bisa menghabiskan hidupnya, dengan akhirnya melakukan sesuatu yang dia sukai. Dan tidak merasa takut dengan melakukannya. Dan juga, merasa terhormati dalam prosesnya. Breaking Bad menunjukkan kepada kita, bagaimana seorang pria biasa yang tidak memiliki pengaruh sebelumnya, berubah menjadi pria yang berpengaruh, terhormat, tapi dengan moralitas paling buruk yang pernah dia miliki selama hidupnya. Semua orang memiliki monster di dalam dirinya, dan beberapa orang memilih untuk menjaga monster itu agar tidak keluar, dan menjaga diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Dan beberapa lainnya, membiarkan itu keluar dan menghancurkan tidak hanya dirinya, tapi juga orang di sekitarnya. Pada akhirnya, kejatuhan Walter White dalam kejahatan, bisa terlihat sama seperti reaksi kimia. Tidak akan pernah berhenti, dan akan terus mengkonsumsi semua yang ada di sekitarnya, sampai pada akhirnya, mengkonsumsi dirinya sendiri. Di sini kita bertanya, apakah kanker itu memang membunuh Walter White dan melahirkan Heisenberg? Atau justru kanker itu hanya menunjukkan siapa Walter White sebenarnya selama ini? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!